Selamat datang di Podcast Law Walkers Law Talkers Yeay Perkenalkan, gue Nabila Anjani yang akan menjadi moderator dari Podcast Law Walkers episode kali ini. Jadi, dalam podcast ini kita akan beri sebuah si santai tentang profesi hukum yang ada di sekitar kita nih teman-teman. Dan dalam episode kita kali ini, kita akan membahas tentang jaksa sebagai salah satu profesi hukum yang penting dalam proses penegangan hukum di setiap negara Tapi perlu diingat bahwa jaksa di setiap negara pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, di episode tentang jaksa kali ini, kita akan membahas perbedaan jaksa di Korea Selatan dengan jaksa di Indonesia Nah, mungkin kita bisa memulai pembahasan ini dengan memperkenalkan dua pembicara kita pada episode kita kali ini Yang pertama, ada Adifa Maisarania. Boleh say hi dulu? Hai! Lanjut ke pembicara kita yang kedua, ada Ataya Yumna Boleh say hi juga? Hai! Oke, nah kalau udah kenal semua, boleh banget kita langsung ke pertanyaan pembuka dalam diskusi kita kali ini Nah, sebenernya gue mau nanya nih ke kalian berdua In general itu, jaksa itu sebenernya ngapain sih? Baik di Indonesia dan di Korea Selatan? Oke, kebanyakan orang taunya tugas jaksa in general baik di Indonesia maupun di Korea adalah melakukan penuntutan kepada terdakwa di persidangan Tapi, sebenernya tugas jaksa itu dibagi menjadi beberapa bidang Coba mungkin Tata boleh tolong jelasin bidang-bidang lebih lanjutnya? Oke, Maisa Terima kasih atas kesempatannya Benar apa yang dikatakan oleh Maisa? Baik jaksa di Indonesia maupun di Korea Selatan itu sebenernya dibagi menjadi beberapa bidang Nah, untuk Indonesia sendiri tugas jaksa itu dibagi menjadi bidang-bidana perdata dan juga tata usaha negara dan juga bidang ketertiban dan juga ketentera manung Nah, sedangkan jaksa di Korea Selatan itu bidangnya dibagi menjadi bidang kriminal keamanan publik penyedikan khusus dan juga persidangan Jadi, sebenernya untuk tugas baik jaksa di Indonesia maupun di Korea itu tergantung bidang yang masing-masing seperti itu, Benar Nabila Wah, menarik banget ya Jadi, jaksa itu gak cuma melakukan penutupan di persidangan tapi juga di masing-masing negara jaksa terdapat pembagian dalam melaksanaan tugasnya Seperti di Korea Selatan jaksa dibagi ke bidang kriminal keamanan publik penyedikan khusus dan persidangan Sementara di Indonesia tugas jaksa terbagi ke dalam bidang pidana perdata, tun dan juga ketertiban dan ketertiban umum Nah, berarti mungkin kita bisa masuk lebih dalam lagi nih ke pembahasan kita mengenai perbedaan peran jaksa baik di Indonesia dan di Korea Selatan mungkin bisa dimulai dari gimana sih kedudukan jaksa di kedua negara? Baik, Benar Nabila kalau di Indonesia sendiri itu kan jaksa adalah pegawai negeri sipil ya dimana dia itu memegang jabatan fungsional Nah, kalau melihat dari kedudukannya sebenarnya sejarah kedudukan kejaksaan di Indonesia itu sudah mengalami beberapa kali perubahan yang pertama itu pada awalnya 19 Agustus 1945 pada terapak PPKI itu diputuskan mengenai kedudukan kejaksaan itu ada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman lalu yang kedua pada tahun 1961 mulai diundangkan Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 tentang pokok-pokok kejaksaan dimana kejaksaan adalah alat negara pendegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai penuntut umum yang diselenggarkan oleh Menteri lalu memasuki pada tahun 1991 diundangkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan yang menyatakan bahwa kejaksaan itu merupakan lembaga pemerintahan nah jadi sebenarnya Mbak Nabila sekarang itu kejaksaan adalah institusi yang berada di bawah ranah eksekutif nah namun kalau tersebut tidak menghilangkan independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsinya karena dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan itu dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan secara merdeka begitu Mbak Nabila nah sedangkan kalau di Korea kejaksaan itu berada di bawah Kementerian Kehakiman yang merupakan salah satu Departemen Eksekutif jadi pada dasarnya kewenangan kejaksaan hampir sama dengan kekuasaan eksekutif karena tujuan akhir kejaksaan adalah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan wah ternyata kedudukan kejaksaan di Indonesia itu ternyata sudah terjadi beberapa perubahan ya teman-teman yang pertama itu pada saat awal mula keperdekaan kedudukan kejaksaan berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman dan yang kedua diundangkan dalam UU pokok-pokok kejaksaan yang dinyatakan bahwa tugas kejaksaan adalah sebagai penonton umum yang diselenggarakan oleh menteri dan perubahan terakhir diundangkan dalam UU kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan sedangkan kalau di Korea tadi seperti kata Maisa pendudukan kejaksaan terletak di bawah kementerian Hakiman yang merupakan salah satu Departemen Eksekutif jadi antara kejaksaan di Indonesia dan Korea itu mereka sama-sama bersifat independen ya nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu gimana sih tugas dan mengenang kejaksaan di kedua negara oke sebenarnya terkait tugas dan unang jaksa sudah dijelaskan oleh Tata pada awal podcast bahwasannya tugas dan unang jaksa di kedua negara dibagi menjadi berapa bidang berdasarkan pasal 30 UU kejaksaan tugas dan unang jaksa di Indonesia dibagi menjadi 5 bidang bidang pertama yaitu di bidang pidana jaksa bertugas melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berpengkutan hukum tetap melakukan penyidikan dan tugas-tugas lainnya kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah bidang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum jaksa bertugas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengamankan kebijakan penegakan hukum melakukan pengawasan peredaran barang catakan dan tugas-tugas lainnya bidang keempat dalam pemulihan aset jaksa bertugas melakukan kegiatan penelusuran perampasan dan pengambilan aset perolahan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara korban atau pihak yang berhak nah di bidang intelijian penegakan hukum jaksa bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan pengamanan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dan tugas-tugas lainnya oh iya jaksa di Indonesia itu ketika melaksanakan tugas dan juga kewenangannya mereka itu bertindak berdasarkan oleh hukum dan juga hati nurani yang berpatokan kepada norma agama kesopanan kesusilaan dan juga wajib menunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menjaga kehormatan dan juga mertabat profesinya loh jadi sekarang waktunya masuk ke pembahasan tugas dan juga undang-undang jaksa di Korea Selatan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana Korea Selatan yaitu melakukan penyelidikan memimpin dan mengawasi aparat penegak hukum sepanjang melakukan penyelidikan melakukan penuntutan dan juga melaksanakan keputusan pengadilan atau yang biasanya disebut dengan eksekusi lalu kalau kayak gitu sebenarnya apa sih yang jadi perbedaan yang signifikan antara jaksa di Korea Selatan dengan di Indonesia nah pasti kalian penasaran kan perbedaan yang signifikan antara jaksa di Korea Selatan dan juga di Indonesia nah perbedaan itu terutama kalau di jaksa di Korea itu dapat melakukan penyelidikan tambahan dan juga penyelidikan langsung yang dilakukan secara proaktif dalam hal penyelidikan tambahan itu dilakukan oleh kejaksaan apabila aparat polisian selaku penyelidik kurang mengetahui teori hukum nah adapun penyelidikan langsung itu dilakukan oleh bagian penyelidikan khusus dari kejaksaan yang mengumumnya dilakukan untuk perkara-perkara yang menarik perhatian publik karena disediarkan di media masa contohnya seperti korupsi bullying pembunuhan dan juga sebagainya oh iya terdapat tiga alasan loh kenapa kejaksaan Korea itu melakukan penyelidikan langsung dan juga penyelidikan tambahan alasan yang pertama adalah melindungi kapasasi seseorang yang disidik agar lebih terjamin lalu alasan yang kedua adalah kalau terjadi kesalahan dalam penyelidikan atau tidak ada alat bukti yang cukup atau penyelidikan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berakun artinya jaksa Korea itu dapat menghentikan penuntutan karena kurangnya pembuktian ataupun ada alasan kebijakan lainnya lalu alasan yang ketiga adalah keahlian para jaksa Korea itu sudah sangat profesional dan juga unggul jadi ketika mereka melakukan penyelidikan khusus itu mereka dapat memimpin dan juga mengawasinya seperti itu nah saat melakukan penyelidikan jaksa di Korea diawasi secara eksternal oleh pengadilan berdasarkan regulasi terkait dan juga diawasi secara internal oleh jaksa senior untuk mendapatkan persetujuan melakukan penyelidikan langsung sedangkan penyelidikan di Indonesia umumnya dilakukan oleh pihak kepolisian komisi nasional keaksasi manusia dan jaksa agung dan dalam perkara korupsi dapat dilakukan oleh polisi, kejaksaan dan juga KPK nah jaksa di Korea ini mengandung asas oportunitas hingga dapat melakukan penuntutan perkara maupun tidak melakukan penuntutan perkara ada beberapa alasan yang dipakai jaksa untuk tidak tidak mendakwa adalah adanya perkara dianggap kecil sikap tersampai yang kooperatif alasan tertentu mengapa terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana dan sudah ada kesepakatan antara terdakwa dan korban wah teman-teman jadi tubas dan memenang jaksa itu banyak banget ya dan sebenarnya kalau diperhatikan juga praktek persidangan perkara di pengadilan Korea tidak jauh berbeda dengan praktek persidangan perkara di pengadilan Indonesia peranan jaksa di Indonesia dan Korea juga sama-sama bersifat independen jadi dalam menjalankan tugasnya tidak bisa digaguh buat oleh pihak mana pun dan bedanya jaksa di Korea itu berperan lebih aktif karena dapat melakukan penyidikan langsung mengajukan barang bukti dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengungkap kebenaran perkara nah mungkin jawaban tersebut sekaligus mengakhiri podcast selalu tersepada episode kali ini tapi jangan khawatir masih ada episode selanjutnya yang nantinya akan membahas independensi kejaksaan seputar tindakan deponering terakhir gue selalu mengucapkan terima kasih banyak nih kepada kedua bicara kita yang udah mau diajak berdiskusi mengenai perbedaan jaksa di Indonesia dan di Korea dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau dengerin episode podcast lawaker sekali ini gue Nabila Anjani izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata bye 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 selamat menikmati